ini kesukaan Sinova menu kita kali ini Bunda doh hujan-hujan bikin bobor lagi Bunda karena anak-anak suka nah ini jagung sama telur in risol nah ini mayonya mentinggal satu ini Hai lagi ngapain doh cuci mangkok cuci mangkok Iya cuci mangkok pinter Assalamualaikum teman-teman bunda-bunda selamat sore kali ini saya mau masak simple enak menu deso lagi karena cuma 22 yang menu deso yang dua masakan simple Bunda Oke Pak Suar ini lembur katanya-katanya sehingga tahu nanti jadi dia mau telepon lagi Bunda karena kalau dia pulang lebih lebih awal itu dia enggak dihantikan bunda tapi kalau pulang lebih malam baru dia tulis Oke terima kasih langsung saja kita masak menu deso yaitu kabur kemarin pertama kali kita masak nasi bobor daun singkong itu ketagihan banget enak seger katanya jadi mumpung ada daun singkong Bunda lalu kita masak yang kedua kalinya buat bobor daun singkong dan kita nanti goreng risol Bunda risol isi bikin let's go Hai Sanda adik cantik kera nah kita mau masak bobor lagi Bunda karena anak-anak suka sekali pertama kali kemarin masak bobor daun singkong jadi kita masak lagi mumpung masih ada Bunda stok saya kasih tahu dan ini bumbunya meriak tumbar jangan pakai merica ya tumbar bawang merah bawang berembang merah putih merah putih kasih garam biar enak julek dan nanti kasih kencur ya pun karena saya punya kencur bubuk gencur nih kencur bubuk dan nanti saya akan goreng ini Bunda risol di goreng ini tumis telur sama jagung Oke langsung saja Bunda kita ini ulek dulu bumbunya Oke pun kita langsung saja ini airnya sudah mendidik masukkan wortel nanti ini kita goreng risol ini terakhir ya pun kapan kita bikin lagi ya ini saya keluarkan tadi satu jam jam yang lalu dari freser ini sudah sering saya share risol isi bihun Bunda nanti kita bikin lagi ya enggak tahu kapan untuk stok di kulkas Oke nah kita sambil nunggu ini omok lalu sudah lalu kita masukin ini bumbunya dimasukin dunia jangan nunggu batir harus kekocok ini tidak lalu kita kasih kencor tersekali Masya Allah nah kita masukin daun singkong Pak Soal telpon wey how how okay bye bye Pak Soal lembur yang singkong masukin ya pula bintar sama tahunnya ya kilang taunya juga masukin tuh masukin semuanya nunggu-nunggu omop seger 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 nunggu omop ya Bunda kita tutup biar udah cepet langsung lalu tapi pisang ternyaya pun biasa saya pakai kantenkara udah adi dicairkan dengan air panas dulu ya sehariannya ambil ini bunda masukin semuanya tuh lah seger sekali lunggu ini umop baru dimasukin ya nah kecilkan Bunda sudah umop lalu kita masukin nih silahkan tim masukin semuanya pun tuh sangat mantul seger bunda hujan di luar ya musim hujan musim hujan masak bobor daun singkong ya Allah segeri ya Allah ya Rabbi ngomong omop kasih garam Bunda kasih penyedap garam oh iya kemarin ada yang sepil bu pakai mijin ya saya pakai sasa kadang pakai masako tergantung masakan Bunda misalkan kalau kayak gini dikasih masako kan beda rasanya eh opor eh opor bobor dikasih masako rasanya lain misalkan kalau kita masak soto dikasih masako rasa soto atau rohiko masa soto oke nah kalau begini dimasak dikasih rohiko rasa sapi rasa rasa ayamnya beda lain lagi kalau kita masak opor dibuka ya kita lihat sikonnya Bunda apalagi kalau saya masak apa namanya sambal sambal itu saya pakai pasti pakai mijin sedikit ya ya jadi kita lihat kondisi masa apapun tuh ya masak bobor ini dikasih apa namanya ee rohiko rasa sapi ya gimana rasanya nggak nyambung nggak nyambung kan kalau anda pun termasak berarti tahu gimana cara masukin penyedap terasa apapun oke yang komplain nah disini saya sepil bahwa saya tuh tergantung masakan apa yang saya masak gitu nah seger Bunda Masya Allah hmm bobor daun singkong nah oke Bunda sudah umup jangan lama kita angkat ya tuh seger banget ya Allah musti musim dingin hujan masak bobor daun singkong oke Bund kita matikan lalu kita masak telur sama jagung ini kesukaan anak-anak juga nah kita kocok telur kita pakai tiga butir ditumis gini pun dikocok aduk dikocok aduk lalu kita masukkan jagung ini sisa lalu kita masukkan jagung ini sisa lalu kita masukkan jagung ini sisa jangan lupa dikocok aduk jangan lupa dikocok aduk hmm matikan lalu kita angkat Bunda dikocok aduk kita goreng riso Bunda dan ini ini seperti biasa tah putih nah ini saya pakai jelantan 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 jelantannya masih bagus jelantan jelantan ini tahu kesukaan anak-anak juga ini pun ini 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 pecah ini 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 bawakan saya kebagi ini sudah ini saja terus kita goreng riso Bunda tidak panas kita masukin saja nah kayak gini Bunda oke jangan kosong-kosong kita angkat ya hujan-hujan bikin gobor singkong lauknya gorengan riso saya bikin dicocong sama mayo oke Bunda selesai kita sajikan nanti saya kasih tahu gimana cara bikin mayonya dicocong sama mayo enak-enak dan ini itu pancinya terlalu gede Bunda jadi saya tindah kesini ambil secukupnya apa leh ini kesukaan si novel ini ntar makannya makin lahap ini Bunda pak sua juga suka tapi orangnya lembur oh seger oh Bunda ayo mau makan mau makan nah ini kita bikin mayonya ya Bunda jadi ini mayonaise atau salat yang ya Bunda nah ini gini gini ya kasih saus biasa biar nggak terlalu pedas dan dikasih ABC nih ini Bunda kita taruh kulkas tadi ya nah kasih saus tomat kasih saus capek eh betul saus pedas hot lalu kita aduk Bunda nah ini aja sudah aduh ini enak banget kalau kurang pedas jangan dikasih saus tomat ya kasih sambel lainnya aja sambel ABC nya oke udah gini dicocol aja sudah enak Bunda nah menu kita kali ini Bunda aduh hujan-hujan bikin bober lagi Bunda karena anak-anak suka nah ini jagung sama telur ini risol nah ini mayonya tadi ya risol mayo dicocol ini benda aduh enak banget silahkan dicoba dan ini tahu monggo ini aja sudah nikmat sekali menu deso yuk makan bismillah dulu bismillah amin monggo makan Bunda suara lagi lembut enggak tahu kapan pulangnya kita makan dulu ya lapar bunda ayo nak ya Allah si kehentut sih wey yu 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 i yu 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 kalau enggak suka pedas jangan dikasih pedas ya сами ngomong ngomong dingin musim dingin bunda masak sayur bobor ini dong oke oh ini kesukaan sih mau parah iyalah suka nih jangan iya ini nah dicocol sama mayonaise begini Bunda mantap sekali bah pedes-pedes enak hari ini hujan Masya Allah Alhamdulillah dikasih hujan Taiwan manu kampung memang anaknya bintang anak-anak suka loh habis teman-teman tinggal satu ini penyanyi Sinoval entar saya goreng lagi buat Pak Suwa gimana ini Pak Suwa belum makan sudah habis bisa tahu cari papa minyak satu pakai itu nih yang kenyal bunda suwok terwasa Allah oke Bunda kita lanjutin makan dulu tinggal satu kita kita nanti saya goreng buat Pak Suwa karena katanya Pak Suwa mau makan di rumah saya bilang saya masa itu apa apa bobor dan singkong katanya mau makan oke terima kasih untuk kita kali ini menunya menuntutkan lagi ya Bunda enggak bosen enggak bosen karena anak-anak suka ya Bunda terima kasih jangan lupa kalau suka dengan video kami like komentar subscribe terima kasih banyak doa terbaik baga semuanya semoga dikasih sehat dikasih Rizky yang berkabarakat Rizky yang banyak dikasih umur pajang dan kudakkan segala usaha kita semuanya Amin ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi saya lanjutin makan dulu